Intro Mengejutkan Kabar tak sedap kembali datang dari pasangan Lesti Kejora dan Rezki Billar Yang mana disampaikan bahwa pihak kerajaan Arab Saudi Melalui kedutaan besarnya di Indonesia Menolak Lesti dan sang suaminya Rezki Billar Berangkat haji lewat rekomendasi Gus Miftah Kabar tak menyenangkan ini langsung heboh Di tengah para penggemar berat Lesti Lovers dan Leslar Lovers saat ini Bagaimana tidak selama ini Isu yang berkembang di berbagai pemberitaan media sosial dan televisi Bahwa Lesti Kejora dan Rezki Billar Resmi dinyatakan akan berangkat haji tahun ini Hal itu disampaikan oleh Gus Miftah beberapa minggu lalu pada awak media Menurutnya Lesti dan Rezki Billar akan berangkat sekitar awal bulan Juli Bersama para artis lain seperti Deddy Corbuzier, Raffi Ahmad, dan Fia Fallen Namun sayangnya Raffi dan Fia Fallen belum bisa menerima undangan tersebut Dikarenakan sudah memiliki agenda pribadi Bahkan dari pihak Lesti Kejora dan Rezki Billar sendiri sudah menerima undangan tersebut Dan telah menyatakan bersedia Amin, amin, insya Allah Pinginnya sih Umrah Tapi ternyata Alhamdulillah Allah kasih kesempatan kepada saya dan sang istri Kalau tidak ada halangan berhaji dulu Ungkap Rezki Billar Menjawab pertanyaan awak media Tanggal 15 Mei 2022 yang lalu Namun setelah beberapa hari berselang Tepatnya 7 Juni 2022 Pendakwah kondang Gus Miftah malah mengatakan hal sebaliknya Dirinya belum bisa memastikan jika Lesti dan Rezki Billar akan berangkat haji tahun ini Sebab, kata Gus Miftah Pihak kerajaan Arab Saudi masih menyeleksi beberapa nama yang telah diajukannya Kalau soal haji Kebetulan saya diminta membawa beberapa nama Tapi itu masih diseleksi di kerajaan Jadi pihak kedubas Arab Saudi minta beberapa nama Dimana nama itu akan diajukan ke kerajaan Arab Saudi Tutur Gus Miftah Kemarin saya tanya lagi kepastiannya Dan sampai hari ini belum ada kepastiannya Tambah Gus Miftah lagi Pendiri pondok pasantren orang haji ini pun mengaku Sudah memberitahukan kemungkinan terburuk kepada orang-orang Yang namanya telah didaftarkan untuk berangkat haji tahun ini Berdoa saja Semoga kesempatan tersebut bisa diterima oleh pihak kerajaan Untuk ibadah haji ke Tanah Suci tahun ini Ungkap Gus Miftah Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati